Halo guys, selamat datang di channel TV Otomotif, pusatnya berita otomotif dunia. Rilisnya skutik bergaya ADV alias Adventure dari Honda yang juga bernama ADV memang kayaknya nggak dianggap bercandaan ya sama banyak pabrikan guys. Buktinya salah satu pabrikan otomotif yaitu Kimco langsung gercep nih buat rilis skutik sejenis yaitu RKS 150. Beuh, dilihat dari kelas mesinnya aja mau deh ketara banget ya mau ditandingin sama Honda ADV 150. Wah, kira-kira gimana ya persaingannya? Kalian penasaran? Tonton video ini sampai akhir ya dan temukan jawabannya. Berikut, Kimco resmi hadirkan skutik petualang RKS 150 versi dari TV Otomotif. Lihat seberapa sangar desain Kimco RKS 150. Emang udah benar kalau motor ini layak dijadikan rival bagi ADV 150 dan bukannya N-Mac atau PCE ya guys. Lihat aja di bagian wajah RKS 150 jelas-jelas nyuguhin tampilan yang nggak sekalem N-Mac atau PCE. Desain serba hitam dengan pahatan tegas menghiasi area fascia motor ini belum lagi pola penerangan tak biasa lantaran penempatan daytime running light atau DRL yang justru berada di bawah lampu utama. Sementara desain headlamp ganda jenis LED-nya cenderung mirip kayak Yamaha X-Max ya. Selain itu guys, Kimco RKS 150 pun kayaknya juga siap buat diajak melakoni perjalanan jauh. Gimana enggak windshield motor ini punya ukuran gede serta menjulang loh. Ya lebih dari cukup lah ya buat menghalau terpaan angin. Nggak sampai situ aja loh, gura tegas di area muka tadi juga ikut nyambung ke seluruh bodi samping sampai belakang guys. Secara keseluruhan desain Kimco RKS 150 memang super agresif guys. Meski kembali lagi soal selera, seenggaknya Kimco udah kasih penawaran baru sebelum kalian mutusin buat beli Honda ADV 150. Namun sebelum video semakin berlanjut, klik dulu tombol loncengnya ya biar kalian nggak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Sekilas tentang kaki-kaki Kimco RKS 150 Guys, siapa sangka coba? Kalau kerennya motor ini tuh bahkan sampai ke velg-velgnya loh. Model velg yang ditawarin RKS 150 ini jelas lebih keren ketimbang para kompetitor. Bagian roda ini kemudian disandingin sama peredam kejut teleskopik di depan dan suspensi ganda pada area belakangnya. Soal penghenti laju sudah dilengkapin cakram dan sensor ABS atau anti-lock braking system dari Bosch pada kedua roda ya guys. Sekali lagi rilisnya varian ini bisa jadi warna yang cukup menggoda, khususnya soal perawakan. Tapi persaingan di segmen skutik medium udah pasti nggak bakal lepas dari mesinnya. Kebanyakan orang sih setuju ya kalau modal mesin penting banget sebagai magnet konsumen. Toh bukti ini juga udah diperlihatkan waktu Honda naikin kapasitas mesin Honda PCX-nya jadi 160 cc. Langkah itu diambil sebagai cara untuk menjawab dominasi Yamaha N-Mac yang unggul dengan mesin 155 cc-nya saat itu. Hmm kira-kira bakal segar tampilannya nggak sih performa mesin RKS-150 ini? Cek spesifikasi mesin Kimco RKS-150 Langsung aja ya untuk mesinnya, Kimco RKS-150 ini dibekali sama mesin satu silinder dengan kubikasi total 149 cc guys. Tenaga yang dihasilkan ada di kisaran 14,9 PS pada 8.000 RPM. Sementara untuk torsi maksimalnya tercatat sebesar 13,2 Nm pada putaran 6.500 RPM. Angka ini sebenernya bisa jadi salah satu model nih guys buat perlahan jagal Honda ADV-150. Karena secara power ya, skutik adventure dari Honda itu ternyata mentok cuman bisa sampai di kisaran angka 14,5 PS aja loh. Selain itu juga, Kimco RKS-150 juga punya akselerasi yang nggak kalah impresif. Untuk menggapai 0-50 kpj, dia bisa menjangkaunya hanya dalam waktu 4,2 detik aja. Bersama mesin dengan standar emisi Euro 5 pula, Kimco RKS-150 diklaim bisa mencatat top speed pada 120 kpj. Minus traction control, berapa harganya? Untuk fitur sebenernya nggak banyak sih guys yang ditawarin sama si Kimco RKS-150 ini. Selain pengaplikasian sistem penerangan serba LED, lalu panel meter digital, pengereman ABS sebagai standar, dan power outlet, nggak ada lagi penambahan semacam pengontrol traksi otomatis. Sementara kita tahu ya, traction control padahal udah ada pada Honda PCX-160 maupun Yamaha N-Mac. Meski begitu, kekurangan ini rasanya bakal terobati nih dengan penetapan harga Kimco RKS-150 yang cukup kompetitif guys. Kabar menariknya, New Motor ngungkapin kalau meski awalnya Kimco RKS-150 dikenalin lewat ajang Beijing Auto Show 2022, kabarnya motor ini nggak bakal cuman ada di pasar domestik Cina aja loh. Bahkan rencananya bakal ada ekspansi yang gede-gedean juga ke wilayah Eropa, Amerika Selatan, dan Asia. Tapi ya sayangnya sekali lagi belum ada informasi harga yang pasti guys untuk varian motor ini. Kalaupun kita melihat dari rivalnya yaitu Honda ADV-150, harganya ada di kisaran 35 jutaan rupiah. Hmm yuk bisa yuk Kimco kasih harga lebih murah dari itu. Siapa yang excited dengan rilisnya Kimco RKS-150? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Semoga informasi tadi bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Sekali lagi merimbangkan channel TV Otomotif dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya.